Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Dikutip dari viva.co.id Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Mahadia TNI Amadi Iri Purwono menegaskan Pihaknya hingga saat ini terus melakukan pengawasan Serta pengamanan ekstra ketat terhadap Kapal Rumah Sakit Militer China Daishan Dao Arpys 866 Yang saat ini melakukan kegiatan bakti sosial Memberikan layanan kesehatan secara gratis di Dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara Wakasal mengatakan pengamanan terhadap Kapal Bantu Rumah Sakit Militer China itu Dilakukan oleh jajaran Panggalan Utama Militer 3 Jakarta Dengan melibatkan unsur satuan TNI Angkatan Laut lainnya Terkait dengan aktivitas layanan kesehatan gratis untuk para ekspatriat atau WNI keturunan China Yang ada di Indonesia dan masyarakat sekitar pelabuhan Laksdia Heri mengatakan berizinan untuk melakukan kegiatan itu Merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Menurutnya Kemenkes RI juga telah menetapkan ketentuan atau peraturan layanan kesehatan Yang boleh dilakukan oleh tim dokter dari Kapal Militer China Daishan Dao Arpys 866 di Indonesia Untuk mendukung kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh personil Kapal Militer China itu Mabes TNI juga telah mengerahkan tim dokter dari 3 matra TNI yang ikut terlibat selama Kapal Militer China itu melakukan kegiatan di Jakarta Sehingga kegiatan layanan kesehatan yang dilakukan awak Kapal Rumah Sakit Militer China Tetap dibawa pengawasan tim dokter dari TNI Sebagai mana diberitakan sebelumnya Kapal Bantu Rumah Sakit Daishan Dao Arpys 866 milik Angkatan Laut China Masuk dan bersandar di Dermaga II JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara Kedatangan kapal itu disambut oleh para pejabat kedutaan besar China Dan atasi pertahanan China untuk Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!